Selamat datang, salam sehat selalu buat Anda. Dalam dunia teknologi yang terus berkembang, inovasi tidak pernah berhenti, Xiaomi salah satu produsen smartphone terkemuka kembali membuat gebrakan dengan persiapan perilisan Redmi Note 13 Pro Max. Setelah sukses besar dengan Redmi Note 12, Note 12 Pro dan Poco F5 di pasaran Indonesia, perusahaan ini tidak menunjukkan tanda-tanda melambat. Redmi Note 13 Pro Max dengan kamera utama 200MP dan layar AMOLED canggih, menjanjikan revolusi baru dalam pengalaman smartphone. Dengan spesifikasi teknis yang mengesankan dan harga yang terjangkau, Redmi Note 13 Pro Max siap mengguncang pasar dan mengukuhkan posisi Xiaomi sebagai pemimpin industri. Dilansir dari Gizmo China dan Digital Cat Station pembocor terkenal asal China, kabar terbaru telah mengungkapkan detail tentang peluncuran yang sangat dinantinantikan dari Redmi Note 13 Pro. Ponsel ini dijadwalkan akan dirilis pada kuartal terakhir tahun 2023 mengikuti jejak perilisan Xiaomi 13T series pada 1 September 2023. Antisipasi telah mencapai puncaknya, dan sekarang saatnya untuk menyelami spesifikasi lengkap, harga dan tanggal rilis dari Redmi Note 13 Pro Max. Dari kamera kotak belakang yang tegas hingga resolusi kamera utama 200MP, ponsel ini menampilkan estetika dan fungsi teknologi terkini, ditambah dengan proteksi IP53 yang tahan air dan debu, serta bahan kaca yang menawan di bagian belakang. Dimensi dan bobot ringan ponsel ini menjanjikan pengalaman pengguna yang nyaman dan bergengsi. Kini fokus kita akan tertuju pada bagian layarnya yang menjadi salah satu daya tarik utama, dengan tampilan layar AMOLED 6,67 inci dengan refresh rate 120Hz, dan juga kecerahan puncak hingga 1000 nit dan dilengkapi Corning Gorilla Glass 5 terbaru. Redmi Note 13 Pro Max tidak hanya menawarkan ukuran layar yang lebih besar dan resolusi tajam, tapi juga dilengkapi dengan fitur-fitur umbulan seperti HDR10 Plus dan Wide Final Liter 1. Kabar mengejutkan datang dari Gizmo Cina yang melansir, bahwa versi tinggi dari ponsel ini akan ditenagai oleh chipset Mediatek Dimensity 9200 Plus. Meskipun informasi ini masih dalam tahap spekulasi, namun jika benar ini akan menjadi langkah besar bagi Redmi dalam upaya mereka untuk meningkatkan performa dan kualitas produk yang mereka tawarkan. Dengan chipset tersebut, ponsel ini diharapkan akan memiliki performa yang lebih baik, tetapi pertanyaannya adalah apakah chipset Dimensity 9200 Plus ini akan menjadi eksklusif untuk seri Redmi, atau juga akan ditemukan pada ponsel seri Xiaomi lainnya. Para penggemar Xiaomi di seluruh dunia berharap, bahwa perusahaan ini akan segera meluncurkan perangkat baru dengan chipset Dimensity 9200 Plus. Ini menjadi harapan yang besar, mengingat bahwa terdapat isu panas pada chipset Dimensity 8050 saat digunakan bermain game. Dengan meluncurkan smartphone dengan chipset Dimensity 9200 Plus, ini adalah saat yang tepat bagi Xiaomi untuk membuktikan komitmennya dalam menyediakan produk yang berkualitas tinggi. Sementara itu, chipset ini telah mencetak skor yang mengesankan hingga 1,7 jutaan di AnTuTu versi 10. Dengan kinerja ini, para pengguna dapat menikmati berbagai fitur dan aplikasi dengan lancar dan tanpa kendala. HP ini hadir dengan dua varian RAM yang mengagumkan yaitu 8GB dan 12GB. Tidak hanya itu, HP ini juga hadir dengan dua opsi besar penyimpanan internal yaitu 256GB dan 512GB. Dan tentu saja kita berharap, bahwa pasar Indonesia akan beruntung untuk mendapatkan versi yang paling tinggi yaitu, RAM 12GB dan penyimpanan internal 512GB. Ini adalah pilihan bagi pengguna yang menginginkan performa maksimal dan memiliki banyak ruang untuk berkreasi. HP ini menjalankan sistem operasi Android 13 yang terbaru, tidak hanya itu Xiaomi juga telah menghadirkan ciri khasnya dengan menggabungkan antarmuka MIUI 14 terbaru. Dan kabar baiknya, Xiaomi telah berkomitmen untuk menyediakan pembaruan sistem Android hingga 3 kali, memastikan pengguna Redmi Note 13 Pro Max tetap mendapatkan fitur-fitur terbaru dari Android. Ternyata HP ini memiliki kamera utama dengan resolusi mencengangkan yaitu 200MP. Tidak hanya itu kamera tersebut juga dilengkapi dengan teknologi OIS, dan menggunakan sensor terbaru dari Samsung HP 3. Tidak seperti merek sebelah yang hanya menawarkan gimmick semata dengan kamera 200MP. Redmi Note 13 Pro Max hadir dengan kualitas kamera yang sungguh memukau, dengan kombinasi teknologi yang canggih. HP ini akan menghadirkan hasil jepretan yang tajam detail yang menakjubkan dan kemampuan fotografi yang mengesankan. Kabar terbaru menyebutkan, bahwa versi tertinggi dari series ini akan dilengkapi dengan kamera depan yang spektakuler yaitu 32MP. Ponsel pintar yang kami bahas saat ini, telah membawa revolusi dalam perekaman video belakang dengan dukungan teknologi 4K pada 30fps. Tak hanya kamera belakang, ponsel ini juga memiliki kamera depan yang mumpuni untuk perekaman video, meskipun hanya menggunakan resolusi 1080p. Ponsel ini telah menghadirkan sejumlah fitur menarik, namun sayangnya tidak seperti seri Xiaomi 13T, Redmi Note 13 Pro Max masih belum dilengkapi dengan sensor kamera Leica. Dengan teknologi konektivitas yang mutakhir, ponsel ini memungkinkan kalian untuk tetap terhubung dengan cepat dan stabil dimanapun kalian berada, seperti fitur Bluetooth 5.3, IR Blaster, koneksi NFC, dual speaker stereo Dolby Atmos, vapor cooling chamber, jack audio 3.5mm, USB dan USB on the go. Ponsel pintar ini hadir dengan baterai berkapasitas luar biasa, yaitu 5000 mAh dengan fast charging 210W. Di sini Redmi Note 13 series dari Xiaomi, kembali menjadi sorotan dengan peningkatan yang signifikan dalam hal baterai dan fitur fast charging, dibandingkan dengan generasi sebelumnya. Kabar terbaru mengenai harga menyebutkan, bahwa ponsel ini kemungkinan besar akan dijual dengan harga mulai dari 4 jutaan rupiah di pasar Cina. Tentu saja ini adalah kabar yang mengembirakan karena memberikan kesempatan bagi para penggemar untuk mendapatkan ponsel canggih dengan harga yang terjangkau. Bagi pasar Indonesia harapan kami adalah, bahwa saat Redmi Note 13 series hadir di tanah air, ponsel ini akan tetap dijual dengan harga 4 jutaan rupiah. Hape ini telah menunjukkan keunggulan yang jelas dan mengancam keberadaan hape lain di kelasnya, termasuk Infinix GT10 Pro dan Poco F5. Dengan chipset Dimensity 9200 Plus yang powerful, hape Redmi Note 13 Pro Max menawarkan performa yang tak tertandingi. Strategi ini menjadi senjata ampuh Redmi untuk bersaing, dan bahkan mengungguli beberapa brand besar lainnya, terutama dalam menghadapi pesaing seperti Transition Holdings dan BBK Group yang juga dikenal sebagai produsen smartphone terkemuka. Diperkirakan momen yang dinantikan ini akan digelar pada kuartal akhir 2023 di pasaran Cina terlebih dahulu. Kami akan memberikan informasi terbaru mengenai tanggal rilis yang pasti dan segala hal menarik tentang hape ini. Redmi Note 13 Pro Max diprediksi akan menjadi perangkat yang membuat semua orang penasaran dengan spesifikasi dan fitur yang luar biasa. Kecanggihan ponsel ini akan siap viral seperti Poco F5 yang telah sukses mengguncang ponsel tanah air. Redmi Note 13 Pro Max diprediksi akan menjadi perangkat yang membuat semua orang penasaran dengan spesifikasi dan fitur yang luar biasa. Informasi yang kami sampaikan dalam konten ini berasal dari sumber yang sangat terpercaya dan kredibel seperti Gizmo Cina dan Digital Cat Station. Namun kami juga ingin mengingatkan bahwa dalam industri teknologi terkadang terjadi perubahan spesifikasi atau detail lain yang mungkin tidak terduga. Oleh karena itu jika ada perubahan atau pembaruan terkait informasi yang kami sampaikan, kami akan segera memberitahukan melalui channel kami. Semoga informasi ini bermanfaat, terima kasih sudah menonton dan nantikan video selanjutnya. Terima kasih sudah menonton!